Oke teman-teman jadi disini saya akan review yaitu ya teman-teman review spek apa ya spek power rakitan saya spek power rakitan saya yang mungkin sudah ada di video dari saya ya dari di video saya sudah pernah ya saya bikinkan kontennya untuk dalamannya seperti apa caranya seperti dan ini adalah hasil setelah dikasih box ya teman-teman kita tapi sebelumnya sebelum saya buka dalamannya teman-teman bisa lihat ya perhatikan teman-teman lihat boxnya ya yang saya gunakan box ini platnya tidak terlalu tidak terlalu tipis dan tidak terlalu terbel teman-teman bisa lihat Strio amplifier AXR0220 kalau teman-teman nyari mungkin tipe boxnya silahkan cari seperti ini tapi saya beli box sama aksesoris ya dari mulai kenop sama potensio untuk saklarnya itu saya kasih sendiri sudah ada bawaan dari saklarnya saya ya tapi yang ada lampunya ya ada LED LED ada lampunya saklarnya itu saya kurang suka ya teman-teman ya jadi kalau teman-teman suka silahkan aja ini harganya Rp165.000 untuk boxnya sendiri ya teman-teman ya Nah kita lihat dulu boxnya dulu ya seperti apa itu nah kita lihat bloknya ada ini tidak terlalu tebel ya teman-teman tidak terlalu tebel dan tidak terlalu tipis melainkan ini ya menurut saya cukup lah ya cukup sedangkan kalau menurut box saya itu kalau untuk diisi dengan komponen yang tidak terlalu besar maksudnya besar dalam artian drivernya itu enggak terus sampai sampai segini itu ya kan aja pendinginnya sendiri itu saya apa ya saya paru biasa itu ya datar jadi tidak setidak tidak saya taruh apa berdiri teman-teman ya jadi tidak saya berdirikan karena tidak nanti dia sundul teman-teman ya jadi karena pokoknya ini kalau untuk diameter pokoknya ya untuk live untuk lebarnya sendiri itu mungkin ya cukup sebenarnya teman-teman ya Nah kita akan lihat dulu bahan partnya ini repat black jadi black ya sang gitu tetapi tidak terlalu tidak terlalu tipis tidak terlalu tebel sedangkan gitu teman-teman terus untuk bagian ini loh teman-teman ya bagian yang di depan ini apa itu namanya teman-teman ya ya kalau saya sih nyebutnya penyangga gitu lah ya untuk misalkan ditarik seperti ini atau di di apa dipegang seperti ini yang saya dipegang seperti ini ya ini dia menggunakan besi jadi bukan atom jadi menurut aku cukup lumayan ya jadi menggunakan besi bukan atom ya teman-teman ya terus kita lihat ini kan dari sisi samping ya ini platnya teman-teman kita lihat dulu dari belakang ini kalau tampilan dari belakang ya teman-teman ini adalah seperti ini platnya sebabnya seperti ini kita bisa lihat ya Nah ini adalah bagian dari belakang ya ini belum saya buka saya tunjukkan dulu bagian belakang nanti saya tunjukkan kembali ini saya menggunakan terminal speaker model seperti ini ya atau bisa juga model puter terus dicepit ya jadi kabelnya ditaruh di sampingnya atau tuh bisa menggunakan yang namanya apa ya besi apa itu namanya saya lupa itulah banana ya Jack banana nyebutnya itu kita dimasukkan ke sini dalam juga bisa ya teman-teman ini streo dan ini untuk input jack rca-nya out dan tip ini sama ini saya paralel kalau yang ini streo sendiri-sendiri ya teman-teman Nah untuk kipasnya sendiri itu saat tidak masuk ya artinya itu udara dari luar ke masuk ke dalam nggak apakah nggak panas karena spek ini hanya spek untuk teras rumah atau mungkin dalam rumah jadi saya sudah mempertimbangkan sebelumnya makanya udara dari dalam tuh ketarik keluar gitu aja biar udara hawa hangat dari dalam tuh biar masuk di arah keluar gitu aja dan kipasnya sendirikan 12 volt ini saya taruh di 6 volt jadi saya menggunakan dua trafo nanti temen-temen saya tunjukkan ya Nah itu bagian tuh AC-nya ya ini bagian tuh cek AC-nya jadi menggunakan model slot seperti ini ini ada untuk pengaman jadi diusahakan kalau misalkan akan terjadi konsleting atau apa ini bisa jika sebagai pemutus arus listriknya ya sebagai bungus arus ya teman-teman dan ini untuk AC-out ini enggak saya kasih ya ini tidak ini tidak saya kasih teman-teman jadi AC-out ini nyambungnya tuh kesini juga jadi kesini langsung kesini juga teman-teman atau enggak itu bisa masuknya ke tegangan 0,0 sampai 22 volt jadi pada saat saklar dihidupkan dia juga ikut on seperti ini on teman-teman jadi jadi biasanya untuk tambah power satu war dua jadi dimasukkan kesini satu kesini setiap situ itu nah seperti ini ya jadi ini box-nya terus kita langsung lihat dalamnya itu ini kayak gini kalau tampilannya dari teman-teman bisa lihat dari atas seperti ini ya jadi mungkin nanti akan saya perdekatkan kita lihat dulu dari atas seperti ini ya teman-teman Hai Nah itu adalah isi dalamnya ya isi komponen semuanya sudah ada di video-video saya cara proses perakitannya juga ada dan ini sudah saya taruh di box hanya saya ulas saja ini pot driver yang sebenarnya sudah pernah saya gunakan di video saya sebelumnya dan speaker protector ini juga sudah saya gunakan di video saya sebelumnya dan trafonya ini juga saya sudah saya gunakan dan untuk PSU-nya teman-teman sendiri itu sudah saya gunakan itu kita perdekatkan terlebih dahulu teman-teman saya tunjukkan dulu nah kalau modelnya teman-teman bisa lihat ya ini adalah isi dalemannya teman-teman jadi ini hanya saya tunjukkan seperti ini nah nanti akan sejelaskan di sukaran di trafo ya 500 mili ampere nah itu saya gunakan untuk kipas ini ya teman-teman nanti kita kita akan berdekat lagi ya teman-teman oke ya teman-teman kita berdekatkan dulu nah ini kita berdekatkan kembali ya teman-teman ya saya dekatkan terlebih teman-teman biar lihatnya lebih mantep lagi teman-teman nah ini oke ini driver ini adalah driver SOC 506 sayangnya menggunakan satu set sunken jadi di disini ya dibalik driver ini ada transistornya satu set sunken ini ada dua driver karena ini power ini adalah stereo teman-teman sudah ini sudah ada di video saya sebelumnya teman-teman ya jadi untuk dalemannya seperti ini ini adalah speaker protector nah seperti protokter ini hanya sebagai melindungi speaker teman-teman jadi apabila ada keadaan misalkan driver teman-teman mengeluarkan DCO tinggi maka dia akan memproteksi apa yang memproteksi memproteksi dari tegangan DCO yang akan keluar dari driver ini sehingga speaker teman-teman amat ini dia akan memproteksi ini sudah saya tes menggunakan apa ya batu baterai batu remote pada saat itu benar-benar proteksi ya cetak gitu tapi untuk speaker protector yang saya beli ini ternyata sudah saya tes berkali-kali ternyata dia tidak anti konslet ya teman-teman ya jadi seperti itu ya nah terus ini ini adalah pendingin ini adalah sebenarnya TIP 7812 terus kenapa kok saya pendekasi pendingin nah ini sebenarnya tahun ini agak sedikit anget ya tidak panas tapi anget jadi ya saya tidak mau terjadi kenapa-napa makanya saya kasih kabel terus saya kasih his ting aja temennya kalau dikasih ting sini saya enggak punya untuk yang disini terlalu repot jadi saya kasih kabel aja satu disini putih warna putihnya adalah pasta namanya pasta transistor gitu aja temennya terus kita lihat di sini teman-teman ini adalah untuk bagian cek RCA nya tadi yang di depan jadi ini saya paralel terus ini bagian untuk cek outputnya untuk speaker ya terhubung ke protector nah terus untuk bagian tegangan ini tegangan untuk speaker protector saya ambilkan dari tarfo 500 mili ampere tapi di tegangan ekstra pada trafo bless nah disini teman-teman kalian lihat di sini ada trafo nah trafo itu apa itu nah trafo 500 mili ampere ini saya gunakan untuk menengah menagai kipas ya teman-teman bisa lihat untuk menagai kipas angin yaitu 12 volt tapi disini saya kasih tegangan 6 volt jadi biar tidak terlalu bisik apakah berbahaya untuk terhubung untuk apanya untuk finalnya ya saya rasa selama ini saya enggak enggak pernah ada sesuatu ya teman-teman saya saya kasih 6 volt teman-teman bisa kasih 12 volt aja ya tapi ini kan spek untuk rumahnya bukan spek untuk dangdutan lapangan atau senajat dan jadi berbeda lagi itu makanya tadi saya sudah menyatakan bahwa ini sudah saya pertimbangan jadi ini muter hanya semeribit gitu ya teman-teman jadi udara hangat di dalam terus ditarik keluar udara panas sih udara panas dari dalam ditarik keluar itu teman-teman ya heat settingnya juga sama di video-video saya seperti di video saya sudah ada terus saya menggunakan yaitu tegangan 45 volt nah teman-teman bisa lihat ya yang 45 volt dan disini saya menggunakan elko rubicon 80 volt 10.000 mikro sudah ada di video saya sebelumnya jadi teman-teman nah kita lihat dulu ya nah seperti itu teman-teman bisa lihat jadi saya menggunakan 80 volt rubicon ya jadi seperti ini ini bagian dari belakangnya ya seperti ini ya teman-teman ya ini power spek untuk harga semuanya setahat hatur dibawah teman-teman ya kita muter lagi nah itu untuk volume potensio ini yaitu 50k ya 50k dan untuk saklarnya disini saya menggunakan lampu terus saya lem juga sama ya untuk trafo 500mA ini ini juga salim juga ya kuat ilim kastol nah seperti ini ya speknya dalamannya seperti ini seperti ini aja dalamnya bisa perhatikan aja ya teman-teman selamat menikmati nah seperti ini ya teman-teman ini kalau kemarin udah saya tes kalau hanya menggunakan power aja suaranya flat jadi bisa cocok bisa di apa ya ditambah dengan equalizer atau mixer ya teman-teman Oke ini langsung kita tes aja saya akan menggunakan mixer yaitu premium 4 ya temen-temennya jadi saya akan menggunakan mixer premium 4 ya temen-temen Oke temen-temen itu adalah speakernya saya depan kesana dan ini adalah powernya jadi saya menggunakan mixer premium 4 ya jadi seperti ini saya rasa udah cukup ya teman-teman kita langsung tak saja ini sekaligus goseng ya temen-temen ya Sampai ketemu lagi di video terbaru saya selanjutnya kita lihat Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton